Tim NOS Indonesia kembali berpeluang kedatangan pemain keturunan Anyar. Kali ini berposisi sebagai keeper dan tidak perlu melalui proses naturalisasi. Tentah siapa pemain tersebut? Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Rabu 2 Maret 2022 kemarin, Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Bebeb Akanu Graha Junjunan diketahui mengunjungi kantor PSSI. Dalam kunjungan tersebut, Bebeb bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, dan beberapa staf PSSI lainnya. Kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi antara kedua belah pihak, sekaligus berbincang ringan soal sepak bola Indonesia. Dalam obrolan ringan itu, Bebeb memberitahukan Cyrus Margono ingin menjadi WNI. Pemain ini berkeinginan menjadi warga negara Indonesia, umurnya masih 20 tahun, dan kini bermain di klub Panathinaikos B. Posisinya adalah keeper. Kata Bebeb dilansir dari laman resmi PSSI. PSSI menanggapi kabar tersebut dengan antusias dan penuh semangat. Pasalnya, jika Cyrus Margono benar-benar berminat, hal itu bisa menambah kuat skuad timnas Indonesia. Saat ini, PSSI tengah mempertimbangkan hal tersebut. Cyrus Margono mendapatkan keturunan Indonesia dari sang ayah, sementara ibunya merupakan warga negara Iran. Namun, dia lahir dan besar di Amerika Serikat. Darah Indonesia yang mengalir di tubuh Cyrus Margono bisa menjadikan dirinya bagian dari skuad Garuda. Berhubung belum genap 21 tahun, Cyrus Margono bisa mendapatkan paspor Indonesia tanpa harus menjalani naturalisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia Pasal 6, Cyrus Margono bisa mendapatkan status warga negara Indonesia tanpa menjalani proses naturalisasi. Sebab dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 diatur bahwa anak yang berkewarga negaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau telah kawin bisa memilih salah satu kewarga negaraan. Paling lambat 3 tahun setelah si anak berusia 18 tahun atau telah menikah. Berhubung Cyrus Margono baru berusia 21 tahun, dia belum melewati batas waktu yang ditentukan. Alhasil Cyrus Margono bisa berseragam timnas Indonesia tanpa menjalani proses naturalisasi seperti Jordi Ahmad dan kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya.